Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya, Vita Dwi Sakundiana Aku berdoa semoga teman-teman senantiasa sehat-sehat, penuh dengan sukacita dan tentunya masih semangat nih di tengah pandemi Corona Hari ini kita akan membahas mengenai PAPS UGM yang banyak sekali request melalui DM dan juga chat untuk membahas mengenai PAPS UGM Nah langsung aja kita bahas mengenai PAPS PAPS itu apa sih? Jadi teman-teman, PAPS merupakan tes kognitif yang diberikan oleh lembaga Universitas Kejamada yang saat ini dikelola oleh PAPS atau Psikologi UGM yang digunakan untuk mengetahui kemampuan kognitif seseorang berkait dengan potensi akademiknya Terlebih bagi teman-teman yang ingin melanjutkan S2 maupun S3 Nah ini digunakan untuk menilai atau melihat kemampuan keberhasilan dari teman-teman ketika diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut Jadi pada dasarnya PAPS UGM ini hanya diselenggarakan oleh UGM saja tidak diselenggarakan oleh Universitas yang lainnya Kenapa? Karena memang PAPS UGM ini merupakan tes kognitif yang hanya berlaku di internal UGM saja baik untuk kelulusan maupun juga untuk masuk S2 ataupun juga S3 ke Universitas Kejamada Sepanjang pengetahuan saya untuk PAPS UGM sendiri ketika digunakan untuk S2 atau S3 ini minimal standarnya adalah 500 Tetapi ternyata UGM juga memberikan kebijakan ke masing-masing fakultas untuk mengenakan berapa skor PAPS itu sendiri Ada juga fakultas yang mengenakan skor PAPS ini 450 dan ada juga yang mengenakan 500 Nah dari sini teman-teman bisa mengecek langsung ke bagian tata usaha fakultas tujuan kalian untuk melihat kira-kira skor yang dibutuhkan itu berapa Nah prosedurnya seperti apa nih Kak? Nah teman-teman aku sarankan Kak karena tes PAPS UGM ini banyak sekali peminatnya Sebaiknya teman-teman melakukan deposit atau melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum memilih yang namanya slot ataupun juga kursi untuk melakukan tes PAPS UGM Prosedur yang pertama teman-teman melakukan pembayaran untuk 1 kali tes sebanyak 200 ribu rupiah Teman-teman bisa melakukan pembayaran ke Bank Mitra Universitas Kejamada yaitu Bank BNI Setelah teman-teman melakukan pembayaran nantinya kalian akan mendapatkan yang namanya password dan juga username yang akan digunakan untuk login atau membuat akun pendaftaran di PAPS UGM Apa aja sih Kak yang diujihkan di PAPS UGM? Jadi teman-teman tes dari PAPS UGM ini sebenarnya sama persis dengan tes TPA Bapenas atau juga tes TPA di BKN atau Badan Keuangan Negara Nah untuk kisih-kisih tes PAPS UGM ini juga meliputi dari tes verbal, kemudian tes penalaran dan juga tes kuantitatif Nah seperti apa untuk masing-masing subtes tersebut saya akan jelaskan dengan melalui gambar ya Untuk tes verbal sendiri nanti ada yang namanya tes padanan kata, tes analogi, lawan kata dan juga mengenai tes pemahaman kuacana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk tes kuantitatif sendiri ini ada beberapa Ini ada tes mengenai perderet aritematika, kemudian deret angka, kemudian perbandingan kuantitatif dan juga konsep aljabat Jadi semua ini pasti ada di bagian kuantitatif Untuk contoh-contohnya atau kisih-kisih soal, tapi memang tidak persis ini merupakan tes PAPS UGM, tapi setidaknya adalah gambaran besar yang mirip seperti itu, jadi bisa dikalian gunakan untuk proses belajar Nah untuk tes penelenggaran sendiri ini ada beberapa Yang pertama ada tes analitis, logis, diagram, serial dan juga klasifikasi Terima kasih telah menonton! Nah langsung saja kita akan membahas money teknisnya untuk tes PAPS UGM Jadi teman-teman, tes PAPS UGM ini sebenarnya mirip sekali dengan tes Tauvel ITP Jadi untuk sistemnya sendiri, waktu yang diberikan dari masing-masing subtes yaitu tes penelenggaran, verbal dan juga kuantitatif ini diberikan sebanyak 120 menit untuk ketiga subtes Artinya bahwa untuk ketiga subtes ini berarti setiap subtesnya akan mendapatkan waktu sekitar pengerjaan 40 menit dengan masing-masing soal adalah 40 soal Nah untuk selanjutnya bahwa teman-teman yang perlu digarisbawahi, setiap lembar subtes baik verbal, kuantitatif dan juga penelenggaran ini memiliki cover warna yang berbeda Ada yang warnanya biru, kuning dan juga hijau Nah dari sini teman-teman bahwa setiap pengerjaan satu subtes pertama, misal untuk 40 menit pertama kita mengerjakan subtes verbal Nah setelah 40 menit selesai, kita tidak diperbolehkan untuk menyentuh lagi atau membuka soal-soal yang sudah kita kerjakan Nah ini mirip sekali dengan Tauvel ITP, jadi ketika tes listening selesai, kita tidak boleh untuk membuka soal dari listening tadi Nah begitu juga selanjutnya Jadi teman-teman dari sini diharapkan sekali memang tidak boleh tengok-tengok kemudian membuka kembali untuk soal sebelumnya Karena dimungkinkan akan terjadi diskualifikasi Sebab untuk panitia pengawas sendiri akan melakukan cek dan juga mengawasi dari belakang punggung kalian Jadi akan memutar terus seperti itu untuk melihat pengerjaan kalian apakah kalian mencontek atau juga melakukan percurangan Nah kalian juga bisa menggunakan timer untuk setiap subtes latihan Dan untuk rekomendasi bukunya bisa menggunakan untuk tes TPA dari Otoba Penas atau juga tes SBM PTN atau Stans, dan lain sebagainya Nah sebagai gambaran, teman-teman juga bisa belajar seperti buku yang aku gunakan Yang ini standar Otoba Penas Bukunya adalah ini Ini harganya sekitar Rp125.000 Kebetulan saya dapatkan buku ini memang karena saya sebagai reseller jadi memang kerjasama langsung dengan penerbit Dan saya rasa untuk kualitas masing-masing soal memang cukup mudah Tidak sesulit dengan tes misalnya TPA SBM PTN atau juga Stis dan juga Stans Tapi paling tidak memang untuk tipe soalnya ini hampir mirip dengan tes dari PAPS UGM itu sendiri Untuk tips pengerjaan dari soal PAPS UGM sendiri lebih baik disini saya sarankan teman-teman mengerjakan untuk soal-soal yang mudah Jadi tinggalkan saja untuk soal-soal yang kira-kira membutuhkan waktu lama atau membingungkan kalian Karena soal PAPS UGM ini cukup banyak, ya ini 120 soal dengan waktu 120 menit Jadi setidaknya ada 1 menit untuk mengerjakan 1 soal Nah lalu saja kita masuk untuk tips menghadapi tes PAPS UGM Yang pertama saya sarankan teman-teman bisa belajar mengenai PAPS UGM ini 1 bulan sebelumnya Dan juga berlatih menggunakan timer tak memperdalam untuk kelemahan kalian di subtes tersebut Nah yang kedua teman-teman semua saya harapkan untuk tes PAPS UGM ini sendiri Teman-teman juga harus mempersiapkan yang namanya meja dada dan juga alat tulis Apa pada saat waktu tes saya dulu itu kejadiannya ada juga seorang teman yang di samping saya duduknya Kebetulan dia tidak membawa yang namanya penghapus Akhirnya apa ketika saat tes dimulai dia harus meminjam penghapus saya berulang kali Nah ini kan akan mengganggu orang lain ketika mengerjakan soal Nah sebaiknya membawa alat tulis sendiri Kemudian yang ketiga sebaiknya datang ke Universitas Gajah Madan Khususnya untuk di Fakultas Psikologi UGM ini ketika 30 menit sebelumnya Dan kalau teman-teman memang belum tahu lokasinya sebaiknya mengalukan survei terlebih dahulu sebelum hari-hari Selamat menikmati Tips yang terakhir adalah berdoa dan juga meminta restu dari orang tua ketika teman-teman akan melakukan tes PAPS UGM Supaya teman-teman ini jauh lebih dimudahkan dan punya ketemangan ketika mengerjakan Sekian teman-teman informasi yang bisa aku sampaikan Dan jangan lupa jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa jika teman-teman merasa bahwa konten ini bermanfaat Silahkan teman-teman melakukan subscribe Dan juga share ke teman-teman kamu lainnya Supaya konten ini bisa bermanfaat lebih luas lagi Sekian yang bisa aku sampaikan Sampai jumpa Sampai jumpa